Halo Sob, selamat datang di channel Sobat Madirisa Indonesia, channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madirisa Indonesia. Selamat menyaksikan, Halam Madrid! Happy di PSG, Mbappé redam spekulasi kepindahannya ke Real Madrid Kylian Mbappé meredam spekulasi kepindahannya ke Real Madrid dengan menyatakan ia merasa bahagia di PSG saat ini. Mbappé sudah bergabung dengan PSG sejak tahun 2017 silam, dan di akhir musim 2021-2022 ini, ia digada-gada bakal cabut dari Park des Princes. Pasalnya, kontraknya akan habis pada musim panas 2022 nanti. PSG sudah mencoba memujuk Mbappé agar ia memperpanjang masa aktif kontraknya tersebut. Akan tetapi, usaha PSG terus gagal. Mbappé sendiri mengisyaratkan ingin cabut ke Club Line pada musim panas 2022 nanti. Akan tetapi, kini ada kabar sedikit kurang bagus bagi Real Madrid. Pasalnya, Kylian Mbappé mengaku bahagia di PSG. Saya telah menghabiskan 5 tahun yang luar biasa di sini. Saya telah memanfaatkan setiap momen dan saya terus melakukannya. Saya bahagia baik di lapangan maupun dalam kehidupan pribadi saya. Kata Mbappé, sekarang ada banyak hal, tantangan besar, dan saya sudah membicarakannya. Sambung Mbappé. Kylian Mbappé kemudian ditanya apakah ia akan bertahan di PSG pada musim depan. Mbappé kemudian kembali mengisyaratkan bahwa dirinya mungkin tak akan merapat ke Real Madrid. Saya di sini, saya masih di sini, saya di sini musim ini. Tegas Mbappé. Kesulitan di Real Madrid, Eden Hazard ke Newcastle saja. Nasi buruk masih menimpa Eden Hazard selama berada di Real Madrid. Situasinya membuat mantan penyerang timnas Belgia, Marc de Grisse, jadi turut prihatin. Eden Hazard didatangkan oleh Real Madrid pada tahun 2019 lalu dengan harapan bisa jadi andalan di lini depan pasca era Cristiano Ronaldo. Mereka sampai mengeluarkan uang 100 juta euro demi membajaknya dari Chelsea. Biaya transfer yang besar itu adalah bentuk kepercayaan Los Blancos terhadap Eden Hazard. Dan itu sepadan karena Hazard mampu menghasilkan total 110 gol dari 352 penampilnya di semua kompetisi bersama Chelsea. Tidak bisa dimungkiri, Hazard adalah pemain terbaik yang paling konsisten di debru skala itu. Tapi sayang, Hazard tak mampu menunjukkan performa yang serupa ketika dipercaya untuk tampil buat Real Madrid. Entah mengapa, kondisi fisik Hazard menurun sejak bergabung dengan Real Madrid. Ia bolak-balik masuk ke ruang perawatan yang membuat jumlah penampilannya terbatas. Dalam tiga musim, ia baru bermain sebanyak 54 kali saja. Rentetan cedera yang dialami pun membuat Hazard kesulitan untuk menunjukkan performa terbaiknya. Alhasil, Hazard kian tertinggirkan dari starting XI dan diinsukan bakal dijual pada busa transfer musim dingin mendatang. Kedatis sedang menurun, Hazard tetap memikirkan perhatian banyak klub. Chelsea diketahui tertarik untuk memulakan Hazard ke Stamford Bridge. Lalu ada juga Newcastle United yang sudah punya pemilik baru. De Grisio yang dulu pernah membela Underlay menyarankan Eden Hazard buat pindah ke Newcastle United pada Januari nanti. Hazard harus pindah ke tim yang mengandalkan dia yang membuat dia jadi penting, katanya kepada Sport Witness. Saat ini, Newcastle sedang mencanangkan perompakan besar-besaran setelah diambil alih oleh Publik Investment Fund atau PIF. Mereka dipercaya takkan menemukan kesulitan untuk bersaing dari segi angka di busa transfer musim dingin nanti. Program pertama mereka setelah mendapatkan pelatih baru tentu saja adalah merekrut pemain bintang. Hazard masih dikategorikan bintang buat The Magpies. Dan De Grisio percaya Hazard bisa kembali bersinar di sana. Newcastle ideal, semua bola akan tertuju ke arah dia. Jika dia bisa mempertahankan Newcastle di Premier League, itu bisa jadi dorongan baru buat karirnya, pungkasnya. Tapi kalau bergabung dengan The Magpies, Hazard harus siap bertaruh besar. Sebab andai dia gagal membantu Newcastle terhindar dari jurang degradasi, pemain berumur 30 tahun itu bisa-bisa bermain di divisi Championship. Dilema Andri Lunin Tak ada peminat dan jadi pelapis abadi di Real Madrid Andri Lunin harus puas menjadi pelapis keeper abadi di Real Madrid sejak musim lalu. Setelah di tahun-tahun sebelumnya, dia dipinjapkan ke beberapa klub. Di musim 2020-2021, dia bahkan hanya tampil sekali, itupun kalah dari Alcoyano di PLA Raja Spanyol. Dan hingga kini setelah manajer Jindir Dizida diganti oleh Karon Clotty, Lunin juga tak kunjung beraksi di lapangan. Jelas dia kesulitan menembus tim utama Los Blancos, mengingat pesaingnya adalah penjaga gawang nomor 1 Belgia, Thibaut Courtois. Sebenarnya, dia bisa mendapatkan kesempatan untuk tampil perdana di musim ini pada jornada ke-11 Liga Spanyol saat berhadapan dengan Osasuna akhir Oktober lalu. Courtois yang mengalami cedah di jornada sebelumnya diragukan untuk tampil di laga itu, namun Ancelotti akhirnya memilih untuk mendurunkan keeper utamanya tersebut dan memupus harapan Lunin. Pemain Bundesliga 22 tahun itu tampaknya memiliki pilihan yang sulit. Meninggalkan Real Madrid, tapi sejauh ini dia tidak memiliki peminat atau tetap berada di Santiago Baraba untuk tetap menjadi pelapis Courtois. Lunin awalnya diboyang Madrid dari klub Ukraina Zorya Lugans pada 2018, dan satu musim berselang, dia dipinjamkan ke Legane sebelum juga jadi pemain pinjaman di Real Valadolid dan Real Oviedo. Hal itu jelas merugikan dia. Bahkan Lunin yang digadang-gadang akan menjadi keeper masa depan Ukraina harus tersingkir di level internasional, termasuk tidak tampil dibawa oleh pelatih Andrzej Shevchenko untuk Euro 2020 musim panas lalu. Dia padahal telah melakoni debutnya di Ukraina pada Maret 2018 lalu, di pertandingan persahabatan kontra Saudi Arabia. Sejak saat itu, Lunin hanya menambah lima caps bersama negaranya, dengan sisanya dia hanya menghangatkan bangku cadangan. Kini, posisi penjaga gawang utama sulangkos tampaknya masih jelas jadi milik siapa, dan akan jadi semakin sulit untuk Lunin jika Courtois juga makin solid menjaga gawang Madrid. Chelsea mau mili tau, Real Madrid 0. Chelsea mengincar back tengah dengan nama Edher Miltao masuk dalam daftar buruan, tapi Real Madrid enggan melepasnya. Chelsea dalam situasi yang tidak tenang soal back tengah, sebab dua pemainnya Antonio Rudiger dan Andrzej Christensen belum perpanjang kontrak dan akan habis pada musim panas 2022 mendatang. Chelsea sebenarnya mau mengikat dua pemain itu lebih lama, namun The Blues tak mau ambil resiko jika nantinya dua pemain itu pergi dan tak punya amunisi lagi. Apalagi, Rudiger dan Christensen juga diminati beberapa klub top Eropa. Mau tak mau, Chelsea harus buru-buru cari pengganti keduanya. Dilansir dari marka, Chelsea mengincar back tengah Real Madrid jani Edher Miltao. Chelsea siap rogok kocek sampai 34 juta euro atau sekitar 552 miliar rupiah. Chelsea tahu Real Madrid butuh uang banyak dan dibelanja pemain di musim panas nanti. Militao pun disebut-sebut disukai oleh manajer Thomas Taschel. Akan tetapi, Real Madrid tidak bergeming. Los Blancos tegas tidak akan melepas Edher Miltao berapapun harganya. Militao sudah memperkuat mardir sejak tahun 2019. Pemain berusia 23 tahun asal Brazil itu kini menjadi tumpuan di lini belakang karena kepergian Sergei Ramos dan Rafael Varane. Kontrak Militao juga masih berlaku sampai 2025. Madrid tidak mau pusing lagi dengan kepergian para back. Maka mau menahan para pemain yang ada. Chelsea kini harus gigit jari. Real Madrid tegas tidak akan melepas Militao. Maka sebaiknya kini cari pemain incaran lainnya. Demi bantu Real Madrid juara Liga Spanyol 2021-2022, Toni Kroos berharap tak alami cedera lagi. Penggawar Real Madrid Toni Kroos berdoa agar kondisi fisiknya tidak mengalami masalah apapun sampai harus cedera di sisa musim 2021-2022. Pasalnya Kroos memiliki tekad yang tinggi untuk membantu Real Madrid juara dan caranya tentu adalah dengan selalu siap tampil ketika dibutuhkan. Kroos tampaknya tak mau kejadian awal musim terulang lagi di mana pemain asal Jerman itu diketahui mengalami cedera pangkal paha dan membuatnya harus menepi dari lapangan hijau. Cedera tersebut akibat memaksakan diri bermain bersama Los Blancos dan timnas Jerman pada ajang Piala Eropa 2020. Setelah menjalani proses penyembuhan, Kroos berharap untuk tidak mengalami cedera lagi karena saat ini Real Madrid sedang menunjukkan performa baiknya di Liga Spanyol. Ia mengatakan ingin menikmati karir sepak bolanya tanpa adanya gangguan cedera. Saya ingin memiliki musim yang bagus, bebas dari cedera ke depan. Jika itu terjadi, saya merasa baik dan saya bisa melihat bagaimana tim berjalan. Saya santai karena saya tahu kesuksesan akan datang. Kata Kroos dikutip dari Tribal Football. Tidak diragukan lagi kami telah mencapai hal-hal yang baik. Liga Champions sulit diprediksi karena apapun bisa terjadi. Tetapi kami sudah mempersiapkan diri dengan baik dan saya ingin menikmati sepak bola saya, ucapnya. Kroos mengatakan Madrid memulai awal musim dengan baik dan selalu memiliki target untuk memenangkan Liga Spanyol. Tetapi kedatangan Carlo Ancelotti membuat para pemain harus berada atasi lagi. Pembukaan musim sejauh ini bagus? Kami dalam kondisi baik dalam kompetisi yang ingin kami menangkan seperti biasanya. Kami memiliki pelatih baru yang menginginkan hal yang berbeda dari kami kepada manajer terakhir dan itu normal untuk membiasakan diri, ucapnya. Pemain 31 tahun itu mengatakan beberapa pertandingan telah dilewati meski mendapat kesulitan. Kroos mengatakan jika ingin memenangkan gelar musim ini, Madrid harus menunjukkan permainan terbaik mereka sepanjang musim. Kami memiliki beberapa pertandingan yang sangat bagus dan di pertandingan lain kami sedikit kesulitan. Kuncinya adalah melakukan yang terbaik yang harus diberikan Real Madrid selama musim ini. Lanjutnya, Kroos sendiri percaya Real Madrid bisa berbicara banyak di musim 2021-2022. Tentunya untuk bisa membuat Madrid juara, tim tersebut membutuhkan dukungan dari seluruh pemainnya, termasuk dari Toni Kroos. Terima kasih telah menonton!